Sementara itu akibat hujan deras mengguyur kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tebing setinggi lebih dari 10 meter, longsor hingga menimpa sejumlah rumah. Khawatir terjadi longsor sesulan, warga dari sejumlah rumah yang tersisa di bawah tebing terpaksa mengungsi. Tebing setinggi lebih dari 10 meter dengan panjang 30 meter, longsor pada hari Minggu, pasca hujan deras yang terjadi sejak Sabtu malam kemarin. Akibatnya 5 rumah penduduk di RT8 RW4 Desa Pagerwangi, Lembang, Bandung Barat, tertimpa material longsor. Rumah warga yang tertimpa longsoran rusak berat. Selain rumah, 2 unit motor juga tertimbun reruntuhan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Sebelumnya pihak desa sudah mendeteksi akan adanya longsoran karena jalan Mikik warga tersebut sudah mengalami retakan. Hingga akhirnya, tebing setinggi lebih dari 7 meter tidak mampu menahan derasnya air. 10 rumah terancam longsor susulan. Kini hampir 30 warga desa setempat mengungsi. Ini dari retakan rabat beton yang mungkin ada resapan air yang masuk ke TPT itu sendiri. Sehingga dengan derasnya air terjadilah jebol TPT. Waduh, dari sore sampai malam intensitas hujan cukup besar sekali. Sehingga beberapa titik di Desa Pagerwangi terjadi longsor-longsor. Peristiwa tanah longsor di Desa Pagerwangi, Lembang, Bandung Barat terjadi pasca hujan deras sejak Sabtu malam membuat 8 titik di 8 RW terjadi longsor. Kini pihak desa bersama dengan warga melakukan penjagaan longsor susulan setelah terpantau adanya retakan di beberapa titik. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!